bismillahirrahmanirrahim cara edit text edit kalimat edit text ini setelah kita masuk ke halaman admin namanya dashboard kita lakukan copy seperti ini buka tab baru ctrl v paste paste dan enter gunanya apa untuk melihat antara halaman ini yang tampil di internet yang dipubliskan dan yang sebelah ini adalah halaman yang tidak ditampilkan atau namanya admin area nah kita masuk ke halaman yang dipublikasikan scroll contoh kita akan melihat text mengedit ini misal artikel yang pertama kita klik saja disini scroll ke bawah kita lihat misal kita akan menambahkan atau mengedit kalimat yang diperlukan diperlukan caranya kita klik disini ada edit post nah seperti ini ini ada dua cara ini adalah untuk yang kode menggunakan HTML atau kode PHP kalau ingin lebih mudah klik yang ini visual visual ini seperti kita membuat word biasa lah yang terterat disini ada titik-titik more itu adalah sebetulnya kode untuk memisahkan yang terlihat pada halaman awal gunanya sebagai berikut kita perhatikan disini saya memotong yang ini agar posisinya pas sebagai gambaran seperti ini nah ini contohnya saya potong disini saya praktekkan cara memotong kalau untuk memotong kita klik pada text ini kita cari yang namanya more kita klik kanan cut terus kemudian sebagai contoh saya taruh disini atau ini nabi SAW taruh disini kemudian ctrl V atau paste kemudian saya update tunggu sebentar setelah ini browsernya sudah selesai kita buka halaman yang ini sebelumnya yang bermanfaat kemudian more ini ya text ini kemudian more setelah kita reload reload itu klik kanan makanya ini berubah sepintas terlihat baik tapi begitu kita scroll ke bawah nah antara ini tengah sama sini tidak tidak sama tidak sama nah sehingga tampilan kurang bagus karena kita kembali ke editing post more kita kembalikan seperti semula taruh sini ctrl V atau paste kemudian kita edit nah kalau mau menambahkan kita pakai visual seperti ini kemudian enter saja seperti kita membuat word sama juga ketika kita akan mengedit misalnya disini ada text yang salah kita juga membuat ganti saja disini nah setelah kita mengganti menghapus atau menambahkan sekali lagi kalau menambahkan dari sini jangan mulai dari sini nah setelah itu kemudian kita update kita lihat publikasinya ini sudah kembali seperti semula untuk melihat hasil kita klik di sini text maupun gambar scroll kebawah nah ini ada tambahkan text di sini oke selamat berlatih selamat menikmati